Oke teman-teman sekalian kembali lagi di channel Pira Bugis Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya terkait tentang Audio YouTube Library Jadi Audio YouTube Library merupakan audio gratis yang disediakan YouTube dan itu bisa termonetisasi Mungkin pemahaman teman-teman bahwa Audio YouTube Library kita hanya mendownload saja kemudian langsung menggunakannya di konten kita Jangan salah teman-teman ternyata di Audio YouTube Library itu ada 2 versi ya Dan tentu ini ada satu yang bisa memang langsung digunakan begitu saja Dan satunya harus ada lisensi di deskripsi konten kita Nah simak video berikut ini Jadi teman-teman sekalian Audio YouTube Library ada 2 versi Nah seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Audio YouTube Library itu ada yang perlu atribusi dan tidak perlu atribusi Nah mungkin teman-teman bingung ya Biasanya teman-teman langsung mendownload begitu saja karena tidak perlu memfilter-filter apapun Ternyata cara memfilternya pun itu sangat mudah Dengan mencentang tools yang ada di YouTube Studio maka teman-teman bisa langsung membedakan Nah untuk Audio YouTube Library yang tidak perlu atribusi lambangnya seperti ini Jadi ini tidak perlu lisensi ini bisa langsung digunakan di video manapun kita Tapi tentunya ini hanya semata-mata sebagai backzone bukan mendistribusikan ulang atau menjadikan ulang Sedangkan Audio YouTube Library yang perlu atribusi tentunya dilambangkan dengan seperti ini Nah ketika dilambangkan seperti ini biasanya muncul lisensi seperti ini keterangan Dan ini harus di copy paste ke deskripsi konten kita Jika tidak kemungkinan besar konten kita akan mendapati hak cinta Nah biasanya seperti itu ya Dan Audio YouTube Library perlu atribusi ini semata-mata juga hanya bisa digunakan sebagai backzone Dan tidak bisa didistribusikan atau dijadikan konten yang dimana di share untuk orang download sebagai no copyright Nah sebagai kesimpulan bahwa Audio YouTube Library ternyata ada dua Nah disini teman-teman harus perlu teliti dalam penggunaannya Karena jangan sampai nanti pada saat teman-teman mungkin melakukan download dan kemudian teman-teman tidak memperhatikan itu Maka teman-teman harus mencari kembali lisensi dari Audio YouTube Library ketika mendapati perlu atribusi Begitu juga berlaku pada konten kita yang kemungkinan kita memiliki konten yang digunakan ulang dan itu kita blur Kemudian kita timpa audionya dengan Audio YouTube Library yang perlu atribusi Maka teman-teman perlu menampilkan deskripsi lisensi Audio YouTube Library di konten itu Seperti itu saja jika ada pertanyaan lebih lanjut langsung di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!